Pemirsa Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menggelar berita resmi, statistik pada 1 September. Dalam realisasinya, PPS mencatat untuk perkembangan indeks harga konsumen. Pada Agustus 2023, Kota Jambi mengalami deflasi yakni 0,45%. Badan Pusat Statistik mencatat Kota Jambi pada periode Agustus 2023 mengalami deflasi sebesar 0,45%. Sementara untuk inflasi tahun kalender 2023, Agustus 2023 terhadap Desember 2022 yakni sebesar 1,28%. Dengan inflasi tahun ke tahun Agustus 2023, terdapat Agustus 2022 yakni 1,92%. Adapun komoditas penahanan inflasi mon-to-mon Agustus 2023 adalah daging ayam ras, bawang merah, minyak goreng, kangkung, telur ayam ras, ketimun, ikan tongkol, bawang putih, bayam, dan udang basah. Sementara untuk komoditas pendorong inflasi mon-to-mon Agustus 2023 di Kota Jambi yakni cabai merah, beras, ikan lele, mobil, susu cair kemasan, sabun mandi, salak, ikan nila, mie kering instan, dan ikan dencis. Susiawati Kristiarini, statistisi media BPS Provinsi Jambi, mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga, yakni keseimbangan harga dari level produsen di perdagangan besar dan sampai pada level konsumen. Sebenarnya gini ya, kalau kita yang diharapkan memang harga stabil ya, deflasi, cuma khawatirnya ketika kita deflasi terus-terusan nanti terlalu rendah ya, tapi bagus sih sudah terkontrol karena memang ini kan hasil kerjasama ya, kerja sinergi, kemudian kolaborasi pemerintah daerah dengan tim TPID. Kalau BPS, posisinya kan kita menguatkan saja ya, menghitung. Nah, mungkin ada beberapa yang juga harus diperhatikan, dijaga untuk harga turun itu khawatirnya kan di tingkat produsennya juga. Pakasian juga kalau misalnya kita harga konsumennya terkontrol, harganya turun, tetapi harga di level petaninya misalnya juga turun itu yang harus dijaga. Keseimbangan harga dari level produsen, kemudian juga harga perdagangan besarnya juga sampai di level konsumen. Nah, karena apa? Kan kita itu memang targetnya kan 3 plus minus 1 ya, tinggalnya memang di level 3, jadi kalau misalnya kurangnya juga 2 ya, level 2 ini kan kita udah di bawah, tapi ya gak apa sih selama masih stabil, cuma dikhawatirkan itu saja.